Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Banyak yang bertanya Tentang Bolehkah Membawa alat Untuk mempertahankan diri Ini kan berkaitan dengan Yang akhir-akhir ini Sering sekali terjadi Kejahatan Di jalan Begal dan lain sebagainya Akhirnya orang berpikir untuk membawa Alat untuk mempertahankan diri Inilah yang ditanyakan Boleh gak bang membawa alat Untuk mempertahankan diri Kalau misalnya boleh Alat apa yang boleh Rekan-rekan Secara khusus Tidak ada memang aturan yang Mengatur mengenai Senjata apa yang boleh kita bawa-bawa Untuk pertahanan diri Ini khususnya untuk warga sipil Non militer atau non polori Kita coba lihat ke undang-undangnya Di dalam pasal 1 undang-undang darurat Tahun 51 Bunyinya begini Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia Membuat Menerima Mencoba Memperoleh Menyerahkan atau mencoba menyerahkan Menguasai Membawa Mempunyai persediaan padanya Atau mempunyai dalam miliknya Menyimpan Mengangkut Menyembunyikan Mempergunakan Atau mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata api Amunisi Atau sesuatu Bahan peledak Dihukum dengan Hukuman mati Atau hukuman penjara Seumur hidup Atau hukuman penjara Sementara setinggi-tingginya 20 tahun Itu dia rekan-rekan Ini mengenai senjata api Kalau kita memiliki Membawa Tanpa hak Itu tadi ancamannya Kemudian di pasal duanya Barang siapa yang tanpa hak Memasukkan ke Indonesia Membuat Menerima Mencoba Menyerahkan Atau mencoba menyerahkan Menguasai Membawa Mempunyai persediaan padanya Atau mempunyai dalam miliknya Menyimpan Mengangkut Menyembunyikan Mempergunakan Atau mengeluarkan Dari Indonesia sesuatu Senjata pemukul Senjata penikam Atau senjata penusuk Ya Dihukum dengan Hukuman penjara Setinggi-tingginya 10 tahun Kalau tadi senjata api Bisa hukuman mati Atau hukuman sumber hidup Kalau Senjata tajam Atau alat pemukul Ini bisa Penjara Selama-lamanya 10 tahun Nah Ada pengacualian Dikankan Ya Di pasal 2 Ayat 2 Dalam pengertian Senjata pemukul Senjata penikam Atau senjata penusuk Dalam pasal ini Tidak termasuk Barang-barang yang Nyata-nyata Dimaksudkan untuk Dipergunakan Guna pertanian Ya Untuk pekerja rumah tangga Atau untuk melakukan Pekerjaan yang sah Atau senjata-nyata Mempunyai tujuan Sebagai Barang pusaka Atau Barang kuluh Atau barang ajaib Ya Kolektor lah Artinya Kalau dia digunakan Untuk pekerjaan pertanian Untuk senjata tajam Kalau untuk pertanian Ada rumah tangga Untuk barang antik Dan sebagainya Itu boleh Ya Lalu Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pengawasan Dan pengendalian Senjata api Untuk kepentingan Olahraga Ini bisa diatur lagi Ya Kalau senjata Untuk kepentingan Olahraga Jadi Yang senjata Yang boleh Ya kan Senjata api Atau pistol angin Air softgun Nah itu boleh Senjata ini digunakan Untuk Olahraga Misalnya menembak Sasaran Untuk target Menembak reaksi Atau Berburu Jadi ini bukan juga Untuk Menjaga diri Ya Kalau begitu Bang bagaimana nih Untuk mempertahankan diri Boleh enggak Kita buat senjata Kan gitu Nah Kemudian Ada Salah satu aturan Yaitu di Pasal 15 Ayat 2 Huruf A Ulangi Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang kepolisian Negara Indonesia Kepolisian Negara Indonesia Berwenang Untuk memberikan Ijin Dan melakukan Pengawasan Senjata api Bahan peledak Dan senjata Tajam Nah Kalau begitu Boleh dong Orang sipil Memenggang Senjata api Boleh Rekan-rekan Tapi Persaratannya Tadi Sangat Umit Ya Rekan-rekan Ada pun Persaratannya Adalah Pemohonnya Harus Memenuhi Salat medis Atau Kesehatannya Harus Dicek Semua Jasmani Rohani Kedua Pemohon Harus Lolos Seleksi Psikotest Dulu Harus Dipisikotest Dulu Rekan-rekan Kemudian Yang ketiga Pemohon Tidak pernah Terlibat Tindak Pidana Yang keempat Usia Pemohon Harus Perlui Antara 21 tahun Hingga 65 tahun Pemohon Harus Memenuhi Administrasi Administrasi Apa Itu KTP SKCK Surat Permohonan Bermaterai Ya Kan Foto Berwarna 2x3 Mengisi Formulir Dan Dlain-dlainnya Lalu Senjata api Yang boleh Dimiliki Itu pun Ditentukan Rekan-rekan Yaitu Senjata api Genggam Jenis Revolver Kaliber 32 Kaliber 25 Atau Kaliber 22 Lalu Senjata Api Bahu Jenis Gat Kaliber 12 Milimeter Nah Lalu Senjata api Bahu Kaliber 12 G Dan Kaliber 22 Semua Persyaratan Ini Untuk memiliki Senjata api Bagi warga Sibir ini Wajib Rekan-rekan Nah Untuk Mengurus Mengurusnya Kemana Ke Polda Ya Ke Polda Juga Bisa Rekan-rekan Tapi Itu Tadi Persyaratannya Sangat Rumit Sekali Nah Kemudian Pertanya Setelah mendapat Ijin ini Bang Apakah Kita bisa Menggunakannya Gak Bisa Salah Kalau Anda Menggunakannya Penganyayaan Jadi Bukan berarti Kalau Orga Sipil Sudah memiliki Ijin Senjata api Atau Sudah mendapatkan Ijin Terus Dia bisa Membak Orang Sesukanya Enggak Juga Membak Orang Kena Hukum Juga Dia bisa Pengenayaan Kalau mati Bunuhan Karena Dia Bukan Polisi Bukan Tentara Di Warga Sipil Bukan Orang Kalau Polisi Menembak Orang Itu Dalam Hal Melaksanakan Undang Makanya Enggak Dihukum Itu Pun Kalau Menyalahi Prosedur Hukum Juga Apalagi Warga Sipil Jadi Untuk Apa Kita Pegang Punya Senjata api Kalau Begitu Makanya Saya Bila Tadi Untuk Apa Karena Anda Sudah Memiliki Ijin Memegang Atau Memiliki Senjata api Atau Enggak Bisa Digunakan Juga Dihak Gunakan Sebarangan Kecuali Dalam Membeda Diri Tapi Membeda Diri Tadi Ada Saran-sarannya Dan Terpaksa Tidak ada Jalan lain Dan Tidak Boleh Berlebihan Nah Sekarang Orang Nanti Bengajak Anda Berkelahi Dia Pakai Tangan Kosong Terus Anda Tembak Itu Bukan Membeda Diri Namanya Penganiayaan Atau Pembunuhan Namanya Gitu Jadi Saya Tegaskan Lagi Meskipun Sudah Mendapat Ijin Tadi Tidak Bisa Sesukatnya Menggunakannya Salah-salah Akan Membawa Masalah Jadi Kalau Kembali Ke Pertanyaan Tadi Apa Alat Yang Bisa Kita Bawa Untuk Mempertahankan Diri Inilah Inilah Yang Sulit Karena Untuk Membeda Diri Ini Sulit Kita Membawa Alat Tapi Alasan Membeda Diri Repot Sementara Untuk Membeda Belum Begitu Untuk Apa Ya Kan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Ya Kan Teman Tadi Juga Bisa Terjawab Ya Sampai Berjumpa Kembali Tetap Tonton Channel Bang Bini